Memperiakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, warga Sulawesi Selatan yang berada di Rantau di Bajumasin, selenggarakan festival kuliner dan pakaian adat. Selain untuk memperarat tali silaturahmi, gelaran ini juga untuk tetap melestarikan adat dan budaya Makassar, meski jauh dari tanda kelahiran. Turut memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, sekaligus memperkenalkan adat dan budaya masyarakat Bugis, ikatan wanita Sulawesi Selatan menyelenggarakan festival budaya. Selain memperarat hubungan sosial sesama, tetap mempertahankan adat dan budaya masyarakat perantau Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Bajumasin. Berbalut busana pengantin gadis-gadis keturunan suku Bugis Sulawesi Selatan dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, tampak anggun dan cantik mengikuti festival busana Bugis. Tidak ketinggalan, kuliner juga ikut memeriakan festival. Aneka Makanan Khas Daerah menanti penilaian juri untuk mendapatkan nilai terbaik-baik dari segi tampilan dan kelezatan rasa. Ajang festival budaya Bugis yang dilaksanakan sebagai persembahan masyarakat Sulawesi Selatan yang jauh dari tanah kelahiran untuk melepas rindu, sekaligus memperkenalkan adat dan budaya. Sebagai hiburan melepas rindu bagi warga perantauan yang berada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita semua antusias karena festival ini untuk menyatukan yang tadinya kita dirantau jauh daripada tanah kelahiran bisa kita mengingat dengan cara memperkembangkan budaya-budaya dari Makassar. Dari Banyosin Ahmad Saiful, AI News, Melaporkan.